Oke, bersama saya Sb, kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran berikutnya Oke, pelajaran sebelumnya kita sudah memulai yaitu pengolahan database atau editing database yang ada berada di ship contract star yaitu memulai data manager Sekarang saya akan mengulangi lagi dengan sedikit, saya akan membuat ini project mungkin dengan yang sebelumnya Sebenarnya sama saja sih, ship contract star yang 2008 dengan 2014 itu tidak jauh beda sebenarnya Oke, ini saya pakai yang 2014, saya akan open database-nya dulu ataupun open project-nya Oke, saya pakai project test ataupun demo Nah, disini setelah kita mengulai database tadi atau editing data tadi Contohnya seperti ini yang sudah saya buat, yang ini Nah, ini ada beberapa yang sudah saya benahi Nah, ini ada material yang sudah saya editing juga semua Material yang dari tebal thickness-nya tertentu Dan profile-nya juga ada beberapa tertentu seperti ini Nah, seperti ini Nah, sekarang kita memulai dari hal Hal ini adalah perencanaan awal lens plan Lens plan perencanaan awal ataupun perencanaan project perkapalan Yang selama ini orang masih bingung gitu Oke, kita langsung saja Ini ada import dari rhinoceros Import dari rhinoceros ini macam-macam Nah, ini ada bisa sampel project lah Ada di mana ini Nah, ini tes Nah Dari ini Dari sampel project ini kita kan sembarang saja nih Oke, kita oke saja Nah, setelah masuk Kita akan melihat Nah Ini sudah belum ada namanya semua Cuma kita bisa review gitu Kita bisa review Apakah dia benar-benar dalam keadaan solid atau enggak Nah, dari sini nih Ini ketahuan kan Contohnya aja Oke Sekarang baru satu layar aja Nah, surface-nya yang harus saya ini Ini dari surface dulu Surface yang sudah jadi Saya hide dulu Oke Yang lain ini saya buang Saya buang Oke, saya show kembali Nah Dari sini Saya sudah punya gambaran Nah, ini Mau saya apain nih gambar Kita lihat dari sini dulu Oke, secara profile Saya mau potong ini Ya, ini saya ambil sembarang aja Walaupun tanpa ada ukuran Gak apa-apa Cuma Sebenarnya kita bisa kasih ukuran sih Tapi gak usah kasih ukuran Gak apa-apa Sebagai sampel aja ini Nah, contoh seperti ini Saya move dulu Batas Inilah Bisa membuat kemiringan Nah Inilah Kira-kira seperti ini Saya kasih Radius dulu Saya fillet Radius Oke 500 Oke, surface ini Ini akan saya trim Atau saya split Menggunakan Perintah yang ada di Di shipcon Nah Seperti ini Saya membuat bentuk Bentuk kapal itu Atau bentuk surface-nya Nah Sudah saya buang tadi Nah ini dia Oke Ini pembentukan surface Pemotongan Yaitu Perintah split surface Atau stream surface Yang saya buat Sebagai sampel Untuk di Hal Tersebut Oke Terima kasih Bersama saya SB Kita lanjutkan di Learning berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati